Intro Jadi gimana Orang yang pakai hijab Tapi Tidak pakai kos kaki Kakinya nampak Aorat lah Kan ini disebutkan para Ulama itu Dari dalil-dalilnya Mengatakan bahwa aurat itu Yang bukan termasuk aurat Aurat wanita itu mana aja Yang bukan termasuk dari aurat wanita adalah telapak Tangan Punggung tangan? Enggak lah ini Berarti ini aurat? Aurat nih? Enggak Di telapak tangan dikatakan Oleh para ulama Dan juga wajah Itu bukan termasuk aurat Dan inilah dalil bahwa Cedar itu Sebagai sebuah sunnah Bukan sebagai wajib Nah dan wajah ini sampai mana? Kalau disini boleh enggak Pakai jelabab? Maka Makna yang disebut di wajah adalah Sampai dengan batas anggota wudhu Disini Makanya kalau ada akhwat Atau wanita yang pakai Telekungnya Pamukenanya itu sampai kesini Berarti dia masih menampakkan auratnya Jadi yang pas itu adalah disini Dibagian dagunya ini Juga kaos kaki Kalau misalnya dia memakai pakaian yang memang menjaganya dari hal tersebut Itu enggak masalah Misalnya dia pakai gamis Yang panjang Ataupun dia pakai celana yang Ada disebut dengan mihnah Kalau enggak salah Mihnah itu adalah celana yang dia itu lebar Yang dia itu besar Dia kayak celana Cingkrang Cingkrang Laki-laki kan celana cingkrang Tapi celana cingkrang Wanita ini enggak cingkrang dia Tapi lebar lagi Lebar lagi masuk ke dalam Itu disebut dengan mihnah kalau enggak salah Bagi wanita Pakaian mihnahnya itu Makanya itu tidak masalah Tidak dibutuhkan lagi kaos kaki Kalau memang itu sudah tertutup Pada dasarnya Tetapi kan Kalau dia mau keluar gitu Kalau keluar dari rumah Dikhawatir kan Ketika dia naik kereta Ataupun dia mau Ya intinya dia beraktifitas di luar lah Dikhawatir kan akan tersingkap Makanya cari amannya Itu pakai kaos kaki Tapi kebanyakan wanita sekarang ini Kita lihat ya Apalagi yang Mereka yang Apa namanya Yang bisa jadi belum Tahu lah ya Mungkin ini Kebanyakan Ya kebanyakan ini Si Lihat Semangatnya sudah ada Keinginannya sudah ada Cuman mungkin Belum ada ilmu Atau edukasi Atau pengetahuan Tentang cara pakai Hijab yang benar Contohnya aja kan Sekarang tren-tren hijab Fashion-fashion hijab Yang cukit leher Dia kan pakai Putar-putar Dia Dia putar-putar ke lehernya Karena itu sebenarnya bagus kan Semua orang jadi Wanita itu pengen Aku pakai jiwa lah Semua orang pengen pakai jiwa Jadi Akibat itu Alhamdulillahnya Termotivasi wanita Untuk berhijab Punya keinginan Cuman Tidak didasari dengan ilmu Itu yang disayangkan Mereka menggunakan jilbab Atau hijabnya itu Hanya sebatas fashion Sebagai Sebagai untuk Istilahnya Mempercantik diri Padahal Hakikat hijab Ataupun jilbab itu Bukan untuk Mempercantik diri Tapi menjaga diri Agar tidak Menimbulkan fitnah Toh kalau mereka Berhias diri Macam itu Jilbabnya warna merah Berlilit-lilit lagi Disebut dengan Apa namanya Tutorial hijab Pasmina Tutorial hijab Apa katanya kan Dililit-lilit ke leher-lehernya Itu Entah nanti Cuman dia pakai Kayak gini Nampak rambutnya Sengaja dikeluarkan rambutnya Biar Modis gitu Itu kan salah Sementara Karena ingat Asas Ataupun Asal-masal Jilbab itu Diperitakan Tujuan Tujuan Jilbab Dan juga Hijab itu Untuk menjaga diri Untuk Menutupi diri Menutup aurat Bukan membalut aurat Kalau membalutkan Ada dia nanti Apa berjilbab Pakainya ketat Kali pakai Wah Tahu lah Paham sendirilah Kalau di Instagram-Instagram gitu Di media-media sosial itu Nanti kan Jilbabnya itu ditutupinya Nanti ini diikatnya ke leher Tinggal ditarik aja ya Hilang nafasnya Nampak lah Apa namanya Tahu lah Paham sendirilah Itulah yang A'udhu billahnya Cuma gimana lagi Mereka Berhijab Tanpa Tanpa didasab Tapi alangkah baiknya juga Kita maksudnya Bukan langsung Menjudge mereka gitu Ataupun Istilahnya menghakimi mereka Boleh Buruk gitu Enggak Ada baiknya juga Ketimbang orang yang Tidak sama sekali Menggunakan jilbab Akan tetapi Yang sebaiknya sih Jangan seperti Itu hijabnya gitu Langsung totalitas gitu Ataupun perlahan-lahan Kalau misalnya hari ini Untuk berusaha Untuk memperbaiki terus Karena kalaupun Dia berhijab Dia berjilbab Tapi Menjadi tontonan Tapi ini ada Permasalahan Apa Lebih baik Kata orang itu Lebih baik kita Menghijabkan hati kita Daripada Luarnya Kayak mana Masuk hijab disini Hatinya Maksudnya kita lebih baik Hatinya baik Berarti hatinya Di luarnya Di tutupi Hijab hati itu Maksudnya dia itu Enggak Suuzon sama orang lain Dia berkata baik Daripada berjilbab Tapi perkataannya Menyakiti Kalau bisa dua-duanya Kenapa harus satu-satu Tapi mereka mungkin melihat Dari sebagian yang Sudah berjilbab Argumen Itu argumen Dan juga Sesuatu Isu yang diangkat Oleh wanita-wanita Yang dia itu Dibilang Kenapa gak berhijab Kenapa gak ini Karena hatinya Belum bersih Dia mengatakan Lebih baik Daripada dia berjilbab Tapi dia Perkatannya sakit Nyakiti Teman-temannya Aku masih maksiat gitu Giba Aku gak sholat gitu Gak apa Balaupun Kewajiban Masalah itunya Perbaiki setelahnya Nah itu Jawabannya Kalau soal kewajiban Wain Apapun Baik buruk Kita tetap dikerjakan Iya kan perintah hijab Ini bukan untuk Yang sudah baik Artinya Yang sudah Suci Ada semua Semua Setiap yang beragama Islam Mu'minah Wajib dia berhijab Menutupi auratnya Jadi Kalaupun Dia buruk Dia pemaksiat Dia peminum khomar Dia penzina Dan sebagainya Ketika berhadapan Dengan hukum wajib Maka dia tetap kerjakan Contoh Contoh Ketika kita mengatakan Aku nanti Aku belum bisa sholat Duh kenapa Aku belum bersih hatiku Aku belum bersih hatiku Aku ini masih banyak maksiatku Aku masih banyak Jadi Sepercuma aku sholat Kalau nunggu itu Gak ada yang sholat di bumi nih Karena hati kita gak ada yang Yang bersih Demikian dengan Manusia pasti semua punya dosa Tapi dia berpendapat bahwa Aku ingin menjaga Nama baik Islam Tapi kalau aku misalnya Aku pakai jilbab Tapi aku melakukan hal-hal yang maksiat Misalnya mabuk-mabukaan Kediskotik dan lain sebagainya Justru dengan dia berhijab itulah Dia Justru dengan dia berhijab itulah Dia menjaga agama Islam Ketika kita melihat suatu keburukan Terhadap orang Yang dia itu beragama Khususnya dia itu Islam Jangan salahkan agamanya Tapi salahkan orangnya Masalah personal kok Karena terkait dengan maksiat Terkait tentang Keburukan Itu kembali kepada pribadi kita Tetapi terkait tentang Perintah agama Syariat agama Itu kembali kepada seluruh kaum muslim Jadi ketika dia mengatakan Itu nanti akan membawa keburukan Bagi Islam Itu jangan Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya sebenarnya Yang mengerjakan itu pribadinya Napsunya pribadi Sedangkan dia menutup aura itu Atas perintah agamanya Tidak banyak juga orang yang Dia itu baik memang hatinya Tapi dia tetap berhijab kok Untuk apa kita baik di hadapan manusia Tapi kita buruk di hadapan orang Jangan memikir hati manusia Ikuti aja pribadi Allah Ibaratkan Disini para ulama mengatakan Salatlah kamu Sesungguhnya Salat itu mencegah dari Perbuatan keji dan mengkar Maknanya apa Apapun pekerjaan kita Walaupun kita belum baik Walaupun kita masih buruk Buruk-buruknya kita Bukan lepas dari kewajiban Tidak bisa Tetap Salat Bagi orang-orang yang buruk Yang baik semua Jadi tergantung kewajiban Tergantung kewajiban Maka itu Harus tetap dikerjakan Bukan tergantung kewajiban Ini namanya memang kewajiban WN Tergantung kewajiban nanti Ada orang yang wajib Ada yang gak wajib Contoh gini Mana tau dia berpendapat Sebenarnya Islam itu wajib Salat Salat itu Kalau dia mengaku Allah Sebagai Tuhannya Muhammad sebagai Rasulnya Dan mengakini rukun iman Salat dan kewajiban-kewajiban lainnya Tetap wajib dikerjakan Walaupun dia itu Seorang yang Seburuk-buruk manusia Di permukaan dunia Kecuali gak memenuhi Seperti hilang akal Itu tadi lain Itu yang cerita Tapi kalau dia sehat Dia mengaku Allah Tuhannya Mengaku rukun iman Dia walaupun dia buruk Walaupun dia pemaksiat Tetap salat menjadi kewajiban Demikian juga para wanita Walaupun dia bermaksiat setelah itu Maksiat urusan lain Tetapi dia kewajibannya ada Jadi dia untuk melepas kewajiban Orang yang ngilang akalnya pun Kadang-kadang masih sholat Demikian juga kasusnya bagi para wanita Walaupun dia Hijab juga ya Karena hijab ini wajib bagi mereka Menutup aurat tadi ya Menutup aurat Wajib ya Mau buruk mau baik orang ya Tutup aurat Selama masih beragam Islam kan Kalau dia buruk jangan salahkan Islam Jangan salahkan Salahkan dia Dia Jadi ketika orang berbuat salah Yang dia itu cenderung Lebih condong kepada penampilan-penampilan Atau tampilan Islam Maka kita salahkan pribadi Perilakunya Perilakunya Bukan Islamnya Karena Islam itu Tidak mengajarkan hal demikian Sebenarnya itu ucapan-ucapan ini aja Justifikasi kebenaran Pemenaran Contoh kayak gini Waiyan misalnya Memang ambil contohnya Justifikasi untuk membela diri sendiri Iya membela pendapat Membela pendapat Jadi Waiyan itu istilahnya Udah tau Waiyan salah Ada sebagian hukum para wanita itu Dia udah tau bahwa Hukum berjilbab itu Secara hatinya pun sebenarnya dia tau Dia yakin Jilbab ini yakin Itu yang benar Itu yang benar Tapi aku ini supaya aku gak terlihat Salah Gak buruk-buruk kali Supaya aku gak buruk-buruk Karena aku buatlah argumen seperti ini Untuk membela pendapatmu Kijapin hati dulu Orang-orang yang sependapat dengan dia Orang-orang yang sesuai nafsu dengan dia Akan Oh betul itu Betul itu Betul itu Kalau pemperhakikatnya itu salah Itu lah jadi pengikut Apa jadinya Bukan pengikut Ajaran Ikut Awan nafsu Dan itu kasusnya Jadi gak benar Justifikasi mengatakan Julbapi dulu hatimu Perbaiki dulu hatimu Baru nanti engkau tutup auratmu Itu keliru Ana katakan itu Kalimat yang salah Dan pendapat yang tidak benar Gak usah entah Gak usah lah tangan-tangan kali Antumnya seburuknya Ngapain sholat gitu Nanti aja Pas nanti Udah Benar-benar ingin bertobat Baru sholat Siapa yang menjamin Gak ada yang menjamin kita Umur kita sampai nanti Tua Tua Intinya itu Jadi ingat bahwasannya Kewajiban Menutupi aurat Itu Menyeluruh rata Bagi seluruh mu'minah Dan muslimah Siapapun dia Gak menutup kemungkinan dia Orang Orang tua Apa namanya Anak gadis terutama Ataupun Anak-anak yang beranjak dewasa Tutupi aurat Karena itu kewajiban Dan hindari Pakaian-pakaian yang membawa kita Pada tabaruj Pakaian tabaruj itu Pakaian yang bersolek Ataupun menampakkan Kecantikan Yang bukan Terlihat Jadi pusat perhatian Mencolok Janganlah kalian bertabaruj Menampakkan kecantikan kalian Selayaknya Orang-orang jahiliyah Wanita-wanita jahiliyah Menampakkan kecantikan Mereka bersolek Mereka berhias diri Untuk dilihat oleh orang Sebenarnya bukan Melarang berdandan Cuman Tempatkan pada tempat Itu dia tadi Kalau udah nikah Dan dana aku Untuk soalnya Tapi Pas aku tadi mau kesini Kenapa? Suruh kali Kalau gak tolong Suruh kali ya Ada naik kereta Padahal Jewek ini Yang berdua ya kan Awak lagi jalan Wih-wih Nak kereta tuh Paksan lah Jalan lah Jalan ya kan Samping jalan Kok wangi Tengok Ngeri juga parfum buah ini Pingin beli Tapi gak tau gimana Termasuk Kemungkaran yang dilakukan Alikmanyikan wanita Kemungkaran apa nih? Ini Memakai wangi-wangian Kata Rasulullah Daripada bau Lebih Bau Basket Daripada basket Lebih parah Siapa ini Tau Tetapi Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Wanita Wanita yang memakai wangi-wangian Wangi-wangian Wati memakai parfum Bahasa kita Sesungguhnya Mereka adalah wanita-wanita Penzina Berarti orang tadi Kita gak langsung Justifikasi Memakai parfum ya Enggak boleh Karena Rasulullah Mengatakan Memakai wangi-wangian Bagi para wanita itu Mereka itu Seperti layaknya Wanita-wanita penzina Yang memanggil Pelanggannya Iya sih Jadi orang tadi Iya kan Otomatis Setidak-tidak Tidak tahu Tiba-tiba Wangi melati Dengan wangi mawar Melati Jadi pengen Sur juga gitu Yang wangi sih Sur juga gitu Itulah yang menarik Langsung inilah ya kan Bahkan sampai Satu kilo masih tercium wanginya Dahsyat kali Bahkan dikatakan Jadi dimana deh parfumnya Satu kilo masih tercium Jadi Satu ember Pakai itu Kayak aja Mereka tidak akan mencium Wangi syurga Kata Rasulullah Gak akan mencium Wangi syurga Karena mengundang fitnah Mengundang fitnah Bang Billy tadi bilang Wanita itu fitnah Semuanya fitnah Bahasa ini Iya lah Kalau pakai parfum Pakai parfumnya Kayak gitu Apa gak ngundang Bukan berarti Menafikan disini Ataupun Melarang sepenuhnya Mutlaknya Gak mutlak berarti Bolehnya memakai parfum itu Ketika dihadapan Dihadapan Mahromnya Kalau dia sudah menikah Kepada suaminya Kalau dia belum menikah Mungkin bagi keluarga-keluarganya Keluarga dekatnya Itu boleh gak masalah Tetapi ketika dia keluar rumah Dengan parfum yang Semerba Mengundang fitnah Lebih baik ditinggalkan Ditinggalkan lah Memang bukan lebih baik lagi Memang harus ditinggalkan Kalau parfum yang Cuman dia aja ninyu Gak masalah Karena ada tuh kan Nah itulah yang Sisi ringannya Sisi ringannya Dalam artian Dia gak semerba Cuman Untuk menghindari fitnah Nanti Dia pun sendiri kan ngerasa Kalau parfum yang ini Yang Parfum laundry Itu wangi juga Itu gak ada Dari Kondor Maksudnya Yang parfum-parfum Untuk pakaian gitu Parfum laundry Nah itu kan Wangi Itu rupanya Mengundang Intinya Ya kan wangi Anda dapatkan Sebuah faedah Bahwasannya Parfum yang dilarang Itu adalah Bagi wanita Adalah parfum Yang meninggalkan bekas Gimana Di hidung orang Yang berada di sekitarnya Berarti yang Jadi muncok Semerba Pas dia lewat Semuanya Umah Gitu Jadi pusat perhatian Ya jadi pusat Apa ini Tapi kalau parfum Ya itu tidak meninggalkan bekas Dan hanya dia sendiri Yang bisa menciumnya Kalaupun ada orang Yang bisa menciumnya Itu harus dekat Dengan langsung Itu Nah itu malah salah Dan itu juga tidak Apa namanya Tidak menjadi fitnah bagi dia Karena hanya dia yang merasakan wanginya Tapi yang maksudnya Yang dilarang sini Adalah parfum Atau wangi-wangi Yang dia itu meninggalkan bekas Sehingga mencolok Dan timbul perhatian Dan penasaran Bagi orang Laki-laki yang melihatnya Mengundang fitnah Mengundang fitnah Pakai parfum lah Ibu-ibu itu Kan ibu-ibu semua Di antara dia Ibu-ibu saja Ibu-ibu saja Ya gak salah sih Masalah ya kan Masalah Cuman Dikhawatirkan nanti pulang dari kaji ya Pas ngambil kereta kan Parkiran ya Lewat pula kan mantan ya Ganti jilbab lah Mantanku udah wangi sekarang Belum bau kali dia gitu Timbul lah nanti Cinta lokasinya Kalau itu Pandi-pandi ibu-ibu lah Pandi-pandi ibu-ibu lah Kalau ibu-ibu kan Biasanya orang gak tertarik lagi Yang dikhawatirkan Anak remajanya Semua wanita lah Semua wanita Kita dah Apalagi wanita Sekarang ini Zaman fitnah nih Insya Allah Keluar kita nanti Tapi berbeda Bagi para lelaki Itu disunahkan Kalau ada parfum Satu ember pun Gak apa-apa Mandikan aja terus Karena itu adalah Cirikas Nabi kita Siang bau punya satu kilo tadi Awal parfum strika Sunah Rasul kita itu Bahkan Rasul itu Disebutkan Rasul itu Cerinya Ketika yang hendak keluar Dia Rambutnya itu Dibasai dengan parfum Dibasai dengan parfum Wangi-wangian Dimandikan Dibasahinnya Rambutnya itu dengan Wangi-wangi Laki-laki Bukan perempuan Berarti sebaliknya Kalau laki-laki Seharusnya Wangi Kalau wanginya Gak enak Gimana Ini masalah juga Yang bilang enak Dia aja Mungkin kita paksakan selera Mungkin nanti Bang Bili suka malaikat subuh Bahkan sebaliknya Ada orang yang gak sadar diri Dia udah tahu Dia keadanya Begitu Tapi intinya Masalah kita tadi Itu penting Masalah kita Terkait tentang cadar Terkait tentang cadar Kemudian terkait tentang Auratnya wanita Pakai wanita Dan juga Wangi-wangian bagi para wanita Perpong Intinya kita sama-sama Mengingatkan sebenarnya Diskusi kita disini adalah Nanti untuk kita sampaikan Ke anak Keluarga Kita Istri kita Kalau yang Kakak-kakak kita Jadi yang nanti sudah menikah Ya ingatkan Kalau misalnya Mau istiqomah bercadar Istiqomah lah Sampai mati bercadar Kalau misalnya Masih ragu-ragu Masih belum Ya udah Tahan dulu Nanti kapan siap Kapan ini Baru pakai Ya maksudnya Dia mau siap Daripada pasang Pasang buka Pasang buka tadi Lebih fitnah lagi Kok fitnah? Ya lah Tengok kemarin itu Kayak mana dia mau biasa Kalau gak dicoba-coba Nah kan coba-coba itu Buka lepas Bisa pakai masker Masker kan bukan cahadar Iya kan bisa menutup juga Tapi intinya Ya udah Tapi intinya kita paham Nah mungkin Masker lebih jadi bentuk latihan Iya Masya Allah Mungkin dia belum bisa pakai cahadar yang pleb Maskeran dulu Oke Itu dia Jadi kita jangan keras-keras lah Mbak Bina Istilah kita longgar-longgar aja Selama disitu kita Jangan longgar-longgar Jangan keras-keras Longgar-longgar aja nanti Lepas Maksudnya longgar disini Jangan terlalu Longgar kali Jangan terlalu keras Kita berada di tengah Wasatia Mutawasit Kita berada di tengah Wasatia Kalau ada danil Ikuti Kalau gak ada danil Tinggalkan Kemudian itu Yaudah Kayaknya ada Majelis kita Baru jam setengah kurang Yaudah lah Makan lagi Mbak Bili Gara-gara Mbak Bili Tadi kan panjang cerita kita Gara-gara Sibuk murus Sibuk murus Pertanya pada konteks Kan pun disuruh Buat umat banyak-banyak Siap Semangat lah kalian Assalamualaikum Waalaikumsalam Sibuk murus Sibuk murus Sibuk murus Sibuk murus